Oh, masih minta, masih minta. Oh, masih narik ikan ini masih. Kasih, Pak. Kasih, Pak. Kasih, ya? Kasih berapa? Akankah ini menjadi ikan target pertama untuk tim Sibos? Ya, deko dia. Deko ini kayaknya. Udah setengah. Beberapa kali ikan minta, ikan lari. Lumayan sih kalau kita melepasin itu pas ikan lari kencang. Rasa panas juga di tangan. Kebetulan saya juga pakai sarung tangan sih supaya ngelindungin tangannya. dengan teknik yang lain itu dapatnya saya juga ternyata kue rambe juga. Kapten saya ngeliatin tangan sih supaya sampai kedua. Tapi pakai teknik handline. berbeda dengan tim Sibos, tim Siketcher setelah mereka berdiskusi dengan kapten kapal, akhirnya tim mereka memutuskan untuk berpindah spot. Akankah perpindahan spot ini menjadi awal keberuntungan untuk tim Siketcher? Ataukah kesialan yang akan kembali mereka dapatkan? Sesampainya di spot Karang Tengah dengan keadaan cuaca yang mendung, tim Siketcher mulai menurunkan kail. Di mana makannya? Dasar dapat di mana? Ternyata benar. Kali ini keberuntungan didapat tim Siketcher. Baru saja menurunkan kail, Edwin mendapatkan strike pertamanya. Dengan santai, Edwin terus menggulung lidernya. Di spot yang berbeda, kembali kail milik bagus dari tim Sibos, strike. Strike lagi banyak di sini. Yang ini sekarang saya pakai dasaran. Senang nih, cocok-cocok. Harus bagus. Ikan banyak. Bagus dengan tenaga yang cukup kuat terus berusaha untuk menaklukkan ikannya. Begitu pula dengan Edwin, sama-sama masih bergelut dengan ganasnya kekuatan ikan. Apakah ini merupakan ikan target yang berukuran besar? Setelah beberapa menit melakukan perlawanan, akhirnya ikan milik Edwin naik terlebih dahulu. Namun sayang, bukan ikan target yang dia dapatkan. Perlawanan ikannya tidak terlalu baik ya. Akhirnya saya pompa terus ke atas. Naiklah satu ikan pertama kami. Ikan itu adalah ikan kue ya. Perlawanan ikan yang sangat kuat, membuat bagus, memerlukan tenaga yang cukup besar dan waktu yang lumayan lama untuk menariknya ke atas kapal. Kita udah sore nih, main udah sekitar jam setengah lima. Mudah-mudahan ini ikan target ya. Di spot ini agar lumayan banyak ikannya. Gue udah kelihatan, Bill. Eh, apa. Ini kan ketiga saya, masih belum dapet ikan target. Masih kue rambe, saya cuma agak lebih kecil lagi. Di bawah satu kilo. Masih di spot yang sama, kembali kail anggota tim skecer Strike. Kali ini, Edi yang mendapat keberuntungan itu. Dengan perlahan, Edi terus menggulung reel. Jarak ikan yang cukup jauh menyulitkan Edi untuk segera menarik ikannya ke atas kapal. Wah, moncel, satu moncel. Apakah ini merupakan ikan target untuk tim skecer? Gue gak coy. Kirik aja. Gimana tarikan ikan? Yah, asik banget. Tahu nih, masih didih. Negeri antap-kelantah dia. Di sisi yang berlawanan, Kyle Ius dari tim Sibos juga Strike. Masih menggunakan teknik yang sama, Ius terus menggulung reel-nya. Yoh. Kedua tim masih terus berusaha untuk menaklukkan ikannya. Iya, ini arusnya kenceng. Dengan arus yang cukup kuat, akankah Edi berhasil menaklukkan ikannya? Itu dia tuh. Pilih lagi. Begitupun dengan Ius, masih bergelut dengan ikannya. Akhirnya, ikan Ius berhasil ditaklukkan. Lagi-lagi, bukan ikan target yang didapatin Sibos. Ikan Edi pun sudah nampak. Dan sama dengan tim Sibos, tim mereka juga gagal mendapatkan ikan target. Ikan target sedang diusahakan. Ikan target sedang diusahakan. Perolehan sementara kedua tim sampai spot kali ini, sama-sama tidak ada yang memperoleh ikan target satu pun. Anda teman saya juga dari tim Sibos ini, ingin juga mencoba dengan teknik hand-line yang kapten kapal pakai. Mas Ius ini, dia langsung ke depan, nemenin kapten kapal, mancing bareng dengan kapten. Ternyata pas strike, dia yang coba. Dengan menggunakan teknik hand-line, sangat menyulitkan Ius untuk menarik ikannya. Apakah Ius mampu menaikkan ikannya? Dan akankah itu ikan target? Tetap di Big Fish.